Informasi lain, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto kembali menekankan program makan siang gratis adalah jawaban untuk persoalan stunting dan juga investasi untuk pertumbuhan. Prabowo berbicara dalam acara Trimegah Political and Economic Outlook di Jakarta Rabu Sia. Prabowo menyebutkan program makan siang gratis di sekolah telah dilakukan di 76 negara, termasuk negara-negara yang pendapatan per kapitanya lebih rendah dari Indonesia. 76 negara sudah melaksanakan free lunch di sekolah-sekolahnya, termasuk negara-negara yang per kapita income-nya setengah dari Indonesia. India sudah laksanakan, kalau tidak salah sudah 5 tahun lebih. Kamboja sudah laksanakan. Mereka berani, Kamboja, Thailand, Malaysia berani. Ini adalah menurut pendapat saya jawaban terhadap stunting, terhadap investment for growth. Terima kasih. Terima kasih.